Intro Hola Esamo's channel segmento numero 3 Segmento numero 3 Oke, jadi anak Saya sangat tertarik sekali nih Gimana kita menceritakan mengenai hobi kita Atau ceritain kamu dulu deh Apa kebiasaan yang bisa kamu lakukan Di waktu-waktu libur kamu Ya Apa nih? Jadi, Rendy, kita akan berbicara tentang Aficiones Aficiones Teman-teman saya ingatkan tadi, aficiones apa? Hobi Jadi untuk bilang hobi adalah aficiones Aficiones Oke, Rendy, jadi Kita akan mencoba untuk mencoba aficiones Juego Juego tau kan? Kita ada di permainan lagi Jadi itu mengetahui Mengenai hobi-hobi apa saja Yang bisa kita sampaikan dalam bahasa Spanyol Kita main game Oke Pero, Rendy Este juego es pura intuición Oke Honestamente pura intuición Yo te voy a enseñar unas imágenes Y tu tienes que escoger A, B, O, C Oke Jadi anak menantang kita nih Karena game ini Kita harus memakai intuisi kita Jadi nanti ada Seperti biasa ya Ada gambar Nanti tugas kita adalah menebak Kira-kira gambar ini tuh dia hobinya apa ya dalam bahasa Spanyol ya gitu ya Oke, betul kan? Ya, si Eskojemos A, B, O, C Entonces estamos muy listos Ana Muy listos Oke, vale Empecemos Oke, Rendy Jadi kita tebak sama-sama nih A, B atau C Untuk eskucar musika Kalau dari kata-katanya sih ada kata-kata musik Harusnya gambarnya berhubungan dengan musik juga Berarti nomor A ya Ana ya Perfecto, muy fácil Iya, karena musik dalam bahasa Indonesia sama sih musik Berarti eskucar itu mendengarkan ya Muy bien Jadi tinggal disambung aja Jadi mendengarkan musik eskucar musika Correcto El siguiente, Rendy, es jugar al tenis Muy fácil Ini juga sama nih Ada-ada clue yang sangat terang-beneran ya Ada kata tenis di belakangnya Jadi A sama B harusnya enggak Kita pilih ke C C Jugar al tenis Jugar main Jugar itu apa? Main Main Oke, jadi bermain tenis gitu ya Jugar al tenis Oke, bisa dicatat ya teman-teman El siguiente, Rendy, es dormir, recuerdas? Iya, ini mah tadi gampang ya Udah kita bahas Dormir mah Salah satu hobi saya nih Jadi tidur gitu Tapi anak, kalau yang C kan kita udah bahas nih Tadi nih Eskucar musika kan Kalau yang B apa nih? D Ini kayaknya lagi mencari sesuatu di internet Apa nih bahasa Spanyolnya nih? Betul, betul Jadi itu navegar por internet Navegar por internet Oke, navegar por internet ya Navegar Oke, navegar por internet Jadi lagi berselancar di internet gitu ya bahasa Indonesia Betul Betul Si Nadar Jadi berenang adalah nadar Oke, el siguiente, Randy, es comer Comer ini mah Setiap orang pasti suka, Ana Jadi, comer tadi kita udah bahas Ini langsung saya jawab B Terus yang A tadi juga udah ya Di segmen sebelumnya itu Nonton TV Nonton TV Nonton TV, berla tele ya Correcto Nah, kalau yang C ini Mengendari apa tuh, Ana? Esto en Español es Conducir 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 Tapi kayaknya pernah denger juga Itu ada yang pakai Manejar ya Betul, si Manejar en Latin America Y Conducir en Español Jadi ada dua Dua kata kerja ya Untuk mengendarai ya Jadi bisa pakai Conducir Yang biasanya dipakai di Español Di Español Terus kemudian Manejar Latin America Di Latin America Jadi Tapi dua-duanya paham ya? Ya Paham? Dua-duanya paham Oke, jadi bisa pakai Manejar atau Conducir Pilih salah satu aja Correcto El siguiente, Randy, es bailar Pero estos tres Hmm, difícil, difícil Iya Tapi harusnya enggak sih Karena bailar itu Pernah denger di lagu Berbahasa Español Oh iya Bailando 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 Iya Betul Bailando itu kan Sedang menari kan Jadi harusnya berhubungan dengan tarian Harusnya gambarnya nomor C sih Betul enggak? Betul, Randy Jadi bailar itu menari ya? Correcto Kalau A A Basket apa nih? Basket Baloncesto Basket Baloncesto Berarti Baloncesto As Hugar Baloncesto Oke, Hugar Hugar itu main ya Bermain, aha Jadi kalau bermain basket Hugar Baloncesto Baloncesto Balon, bola Bola, balon Y cesto Basket Masukin ya ke keranjang ya Jadi Bahasa Español ini gampang ya merangkanya Jadi Hugar bermain, balon tadi bola Terus cesto tadi masukin ke keranjangnya Iya Jadi bermain, masukin bola ke keranjang Iya Hugar, baloncesto Kalau yang tengah Ini masak Masak atau makan Masak 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 apa nih? Cocinar Masak Masak Cocinar Cocinar Bisa dilihat nanti ya Cocinar Cocinar So, makan, comer Masak, cocinar Oke Yap Makannya comer Masaknya cocinar Muy bien Y el ultimo Randy Jugar al fútbol Muy fácil Ya ini mas Kayaknya semua orang Latin America Suka banget nih sama fútbol nih Jadi Suka banget Gambarnya A Jugar al fútbol Jugar tadi bermain Fútbol, bola Main bola Main bola B tadi kondusir, manejar C B la tele Muy bien Ahora Randy Ya que sabemos muchos verbos Muchisimos ya Kita belajar banyak sekali tadi Kata kerja yang berhubungan dengan Hobi Avisiones Ya Cuéntame Qual es tu aficion favorita? Avisiones favoritas Yo tengo muchísimas Pero Me voy con Oke Dormir Dormir Si Dormir, comer Luego A mi me encanta Escuchar Música Latina Ya Ya como reggaeton A mi me encanta reggaeton Muy bien Luego Salsa Bachata Merengue Y Cumbia Mucho mas Perfecto Randy Tenemos las mismas aficiones Me encanta Dormir Dormir Escuchar musica Pero también bailar Bailar Me encanta bailar Yo soy latina Entonces Bailo salsa Bailo bachata Merengue Si Jadi Ya wajar lah ya Karena Ana ini seorang Latina ya Jadi makanya dia Pandai sih Menari Jadi Ya pernah Satu waktu Kita ada kegiatan Ana ini menunjukkan Aksinya Jadi Next time teman-teman Harus lihat ya Ketika Ana Memperagakan Keahriahnya dalam Berdansa Teman-teman harus lihat Next time Kapan-kapan ya Ya Oke Oke Randy Sabemos Muchas cosas En estos tres segmentos Entonces Vamos a repasar Un poco Ya Oke Tulangin lagi ya Vale Lo primero Randy Es Los días De la semana ¿Recuerdas? Masih Harusnya ya Oke Hari-hari Dalam bahasa Sepanyol Oke Entonces Lunes Senin Martes Martes Selasa Miércoles Miércoles Rabu Jueves Jueves Kamis Viernes Jumat Sabado Sabtu Sabado Sabtu Y domingo Domingo Minggo Oke perfecto Oke Ahora la hora Oke ya Vamos a hablar de la hora Waktu ya Jam ya Waktu Jam Entonces Randy Por ejemplo Las doce En punto Y tu apa sih Doce En punto Doce Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6 12 Jam 12 Tepat Perfecto Muy bien Las seis y media Apa nih Seis y media Saya sih udah tau jawabannya ya Tapi teman-teman Sama gak Seis 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 y media Jadi Media tadi setengah ya Jadi jam 6 Lebih 30 menit Correcto Oke Apalagi Ana Las Cuatro y cuarto Rene Cuatro y cuarto Ini agak Agak Trabaling was ya Agak berliput nih Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Empat Cuarto Cuarto itu seperempat Berarti jam 4 Lebih 15 menit Correcto Muy bien Y ultimo Randy 9 Menos 10 9 Menos 10 Karena menos Berarti kurang 9 9 10 10 Jam 9 Kurang 10 Perfecto Jam 8 Lebih 50 menit Correcto Muy bien Oke Randy Otra cosa importante Para recordar Son las aficiones Oke Oke Por ejemplo Randy Trabajar Trabajar Tadi Kerja Muy bien Oke Comer Comer makan Muy bien Desayunar Desayunar Makan juga sih Tapi makannya di pagi hari Jadi sarapan Sarapan Correcto Muy bien Y dormir Dormir Tadi Ana udah gini Gak mungkin dong gini Kita kerja ya Jadi tidur Correcto Terus apa lagi nih Nuestros hobbies favoritos Escuchar musica Escuchar musica Mendengarkan musik Escuchar musica Muy bien Y Que mas Que mas Bailar Bailar Ana seorang Mejor bailarina ya Jadi Dia seorang penari Yang profesional ya Jadi Bailar menari Muy bien Perfecto Nonton TV apa Nonton TV Ber la tele Ber la tele Kalau kita ganti telenya Ke Netflix Atau nonton film Correcto Ber Netflix Ber Narcos Ber Pelikula Pelikula Oke Jadi tinggal diganti aja ya Kata kejadiannya Ke ber depannya Tinggal diganti Subjeknya Objeknya aja di belakangnya Jadi Nonton TV Ber la tele Nonton film Ber pelikula Terus nonton Netflix Ber Netflix Gampang ya Correcto Ahora sih Randy Te voy a contar Sobre Mi rutina Tu rutina Si Koalison Oke Entonces Randy A las 8 de la mañana Me levanto Oke Jam 8 Ana bangun Después Me lavo los dientes Oke Lanjut Si Ana habis itu Sikat gigi Correcto Y después Directo Hacer deporte Wih Beneran Si Jadi setelah pagi Dia gak usah sarapan dulu Dia langsung berolahraga ya Hacer deporte Correcto Correcto Después Desayuno Abis itu baru dia makan Makan sarapan pagi ya Sarapan pagi Desayuno Correcto Después trabajo Oke lanjut Kerja Muy bien Trabajo Desde las 11 Hasta las 9 De la noche Desde las 11 Hasta las 9 Panjang banget Gila Si Dari jam 11 Sampai jam 9 Correcto Malam Dia saat 9 Ya De 11 Wah gila Si Ana ini Una tra bahadora ya Sangat kerja keras sekali Kerjanya dari jam 11 Sampai jam 9 malam Si Bersyukurlah kita Guys Que mas Una y media Una y media Una y media Como Oke jam Ini Media Siang ya berarti ya Ya Una y media siang Jadi Jam 1.30 siang Dia makan lagi Correcto Después Otra vez Trabajar 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 Oke Setelah itu lanjut kerja Hasta 9 Sampai jam 9 Sampai jam 9 tadi Ya Y después Veo Netflix O Leo Oke Setelah itu baru Lah setelah selesai kerja Ana mulai nonton Netflix Kemudian baca Apalagi nih Y después Dormir Dormir Gak makan malam Komen lagi gak Biasanya enggak Pero Algunos dias si Makan malam Pero otros dias no Depende Tergantung ya Jadi kalau Emang lapar banget Makan kali ya Ya Betul Oke jadi Gracias Ana Por contarnos Sobre tu Rutina diaria Y Que mas ni Y entonces Randy Ahora cuéntame tu Tu rutina diaria En espanol o indonesio Hmm Indonesia Y en espanol Oke Randy Entonces Como te contaba A veces seno A veces no Entonces Apa ni Si Senar Sabes Sabes que significa Senar Seno Yo seno Makan malam Muy bien Oke Entonces Yo seno Randy normalmente A las 9 y media O a las 10 de la noche 9 y media Hasta las 10 Wah que no Itu sih kita udah ngatuk banget ya Udah gak mungkin Makan lagi sih Kalau saya ya Ya karena itu terlalu malam sih Si Tu Randy a que horas A que horas Normalmente Indonesia Senamos A las ya Siete Hasta Nueve Itu udah paling malam sih Ya En España En Latinoamerica Honestamente Senamos Muy 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 tarde A las 9 y media Diez Es muy común Disini sih Enggak sih Disini rata-rata tadi Jam tujuh sampai jam sembilan sih Y Randy A que horas Come El almuerzo Por ejemplo Makan siang ya Makan siang Makan siang Disini mah rata-rata Jam istirahat jam 12 12 Medio dia 12 sampai jam 1 Wow En España En Latinoamerica Makan siang Es Desde la 1 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Tapi kan Kalau di kantor gimana tuh Maksudnya kan Kalau di Indonesia kan Emang ada aturannya tuh Jadi istirahat Kita rata-rata jam 1 Sampai jam Eh jam 12 Sampai jam 1 Claro, claro Solo es una hora Solo es una hora Biasanya kalau Kita sering denger itu kan Ada siesta tuh Siesta kan biasanya Ya take a nap lah Istirahat bentar Di siang hari Sekarang di 2020 Nggak ada ya Nggak ada Kenapa tuh Mungkin box from home kali ya Jadi dianggap mereka udah Take a nap sendiri Hay algunas personas Que si Pero honestamente No Kasi no Kasi no Ya Mucho trabajo Fakta menarik Fakta menarik nih Ternyata di 2020 Katanya si Ana Udah gak ada lagi siesta nih Wah sayang sekali ya Padahal kita butuh Oke Randy Muchisimas gracias Eso es todo por hoy Te gusto el segmento de hoy Muchisimo estoy muy contento de estar aquí Porque ya puedo aprender muchas cosas nuevas Jadi sangat senang sekali ya Kita belajar disini Karena tadi banyak banget hal-hal baru yang kita pelajari Ya Jam Terus apa tadi hobby Terus kemudian hari-hari dalam bahasa semuanya Ya kan banyak banget lah Visiones, hobbies Ya Verbos Muchos verbos Ya itulah Itulah teman-teman Makanya kalau teman-teman pengen belajar bahasa Spanyol lagi Mendalami bahasa Spanyol supaya lebih fasih Supaya lebih Apa ya Lebih Expert lagi ya Dalam berbahasa Spanyol Jangan lupa tetap bersama kita Ana ya Dimana Dimana Di Studio Spanish Muchas gracias Ciao Ciao Ciao